Informasi berikutnya menyambut hari peduli sampah nasional yang jatuh tanggal 21 Februari. Sebuah komunitas di Ciamis mengedukasi masyarakat telah mengubah sampah plastik menjadi kerajinan unik dan menarik. Dengan edukasi sampah ini diharapkan menjadi solusi permasalahan sampah yang merusak alam dan lingkungan. Seperti inilah cara komunitas rumah sampah berbasis sekolah di Ciamis dalam mengedukasi masyarakat memanfaatkan limbah. Sampah plastik yang tidak layak jual dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bekas botol air mineral. Botol plastik yang sudah padat dengan sampah ini disebut ekobrick yang dipercaya kuat dan tahan lama seperti batu patah. Ekobrick digunakan sebagai bahan pembuatan kursi atau meja. Satu persatu ekobrick digabungkan secara vertikal menggunakan lem kaca. Selanjutnya gabungan ekobrick ditutup menggunakan kain berlapis busa bermotif cantik. Dan ini dia kursi berbahan limbah plastik yang unik dan menarik. Kami menggalakan Ciamis bebas sampah dan harapannya dengan ekobrick ini salah satunya sebagai solusi sederhana. Sederhana untuk bisa mengurangi permasalahan sampah utamanya yang berada di daerah Ciamis dan keseluruhan di Priangan Timur, di Ciamis, Garut, Banjar, Tasik, Tasik Malaya. Selain kerajinan meja dan kursi berbahan sampah plastik, komunitas RSBS juga mengembangkan pemanfaatan limbah kertas koran dan limbah alam dalam produk kerajinannya. Selain menjadi solusi permasalahan sampah, edukasi bisa membuka peluang usaha masyarakat dalam meraih berkah penghasilan tambahan dari sampah. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.